7 Nights 7 Nights 7 Nights 7 Nights sangat populer Kenapa sangat populer? Soalnya seru banget 7 Nights Yo, ronat tempat gambar sebagai Rijal Poversella, saya SKI Oke, di video ini gue mau bermain 7 Nights 1 Temen-temen ya Gue ada kabar yang tidak enak tentang 7 Nights 1 ya Yaitu Game-nya emang udah mau disuntik mati Temen-temen ya Game-nya udah selesai sih Karena disini Kita ke forum dulu ya Kita ke forum dulu temen-temen Buat liat dev note-nya temen-temen ya Nah, ini temen-temen ya Sebelum ini announcement-nya Sebelum itu gue mau kasih liat kalian Ini game tuh udah gak update Berarti udah Nah, ini terakhir update 20 Januari 2022 temen-temen Sekarang udah 2023 ya Pokoknya ini terakhir deh Terakhir update tuh Update and even notice tuh Disini update tuh sih cukup gede ya Kalau gue perhatiin temen-temen ya Ada check-in event ini hadiahnya menarik Check-in event Ini sih gue udah pensi Kondisi gue udah pensi ya Ini cuman check-in event itu Nah, menarik ini hadiah ya temen-temen ya Lalu check-in selama 2 minggu Ada Prime Hero Selector temen-temen Ini ada 2 Prime Hero Selector Yang hari ke-7 sama hari ke-14 temen-temen Jadi ini mantep banget temen-temen ya Terus ada Celestial Item Selector nih Item terkuat di game ini ya Masih dikasih Ini terakhir udah Terakhir event ini temen-temen ya Januari ini ya Udah ini doang update tergedenya Abis itu ya udah selesai temen-temen ya Abis itu ya udah selesai gitu Nah, untuk kabarnya announcement-nya Kemarin dia ada announcement-nya temen-temen ya Kemarin dia ada announcement Ini temen-temen ya Tuh, terakhir kalian lihat Server maintenance-nya aja Terakhir Desember Oh, nggak Ini masih server maintenance Masih rutin ya temen-temen Kalian bisa lihat update terakhir Pokoknya tadi ya Yang tahun lalu temen-temen ya Nah, ini Ini gila banget Ini announcement yang gila banget Kalau gue perhatiin temen-temen ya Walaupun gue udah fancy ya Cuman gue masih ngerti lah Dikit-dikit temen-temen ya Soalnya gue main game ini lumayan lama ya 3 tahun lebih lah temen-temen ya Nah Ini Ini Di 7X1 ini temen-temen Dia matiin Sistem sintesis ya Temen-temen Dia matiin sistem sintesis ya Sama dia Dia ngebantai package-package Diilangin semua temen-temen Package-package di shop ya Yang beli pake duit asli Yang pake rupiah atau dolar gitu ya Itu dibantai semua temen-temen ya Nggak semua sih Masih banyak sih Cuman rata-rata udah dibantai Yang pasti sintesis temen-temen Sistem sintesis diilangin Dan alasannya Ya juga nggak jelas temen-temen Alasannya dia nggak tulis Kenapa We would like to inform you Konten sintesis Pokoknya udah lu nggak bisa pake gitu ya Udah bukan Thailand doang Orang Thailand doang Udah nggak bisa sintesis Tapi semua orang Entire region Seluruh negara Kalian nggak bisa sintesis Ya nggak ada alasannya Kenapa dia nggak tulis Alasannya kenapa gitu We will work hard Dia bakal bekerja keras Untuk Melayani kita dengan lebih baik Tapi ya ini Lip service aja temen-temen ya Lip service Pokoknya pertama Thailand dulu Dihilangin ya Thailand dulu Dihilangin Terus abis itu besokannya Yang tanggal 5 Tanggal 4 Thailand Tanggal 5 Januari Entire region Satu dunia Dikiamatin sama Sabernak Ya jadi gitu aja sih Temen-temen ya Untuk Ya gue kasih lihat deh In-game nya tuh kayak gimana Temen-temen Nah ini in-game nya Temen-temen kita lihat Shop nya dulu ya Shop nya masih ada sih Yang package ciki-ciki Ini buat package comeback ya Temen-temen Buat untuk gue gitu ya Temen-temen Nah untuk package nya Ini sisa yang ciki-ciki Temen-temen Ini isinya apa Kalian lihat Oke Nah masalahnya tuh ya Di package-package ini Gak ada Gak ada Ya package ini Masih ada ya Package key Masih ada Temen-temen ya Package key Masih ada Masa gak ada package Yang itu ya Kalau ini package Pakai in-game ya Yang penting kan package Yang pakai rupiah nya gitu ya Ini juga masih Sebenernya masih in-game sih Yang key ini masih in-game ya Hitungannya Package yang rupiah Dia udah hapus beberapa ya Tadi kalian bisa lihat Di forum itu ya Apa aja yang dihapus Sisa yang paket ruby ini Sama package ciki-ciki Udah package ciki-ciki aja Gitu Temen-temen ya Terus Habis itu Nah ini sintesisnya Kalian lihat Udah zonk Nah ini sintesisnya Temen-temen Zonk Ini tanda-tanda game ini tutup Tanda-tanda 7x Udah mau mampus Bukan udah mau mampus Ini udah mampus Sintesis di nolin Kenapa? Karena setau gua Temen-temen ya Setau gua Sintesis ini tuh Untuk memperkuat Karakter kita Temen-temen Untuk memperkuat Hero-hero kita Jadi contoh Polishing stone Ya Polishing stone itu Gua defensi Memang Pas Pas ada Polishing stone ini Gua memang defensi Temen-temen Masa ini Kalian lihat Kalau kita mau memperkuat Equip kita Kita mesti pake Polishing stone Contoh ini Contoh ini Nah ini ada sistem Polish Nah ini pake Equip ini Nah ini Kalau gak salah Mesti sintesis Tuh Gua gak bisa Gua gak bisa Kalau gak salah Ini mesti sintesis Atau mesti Top up ya Top up sih Temen-temen yang pasti Polishing stone itu Untuk memperkuat lagi ya Nah maksudnya Disini juga Gua udah cari Cek sebelum bikin konten Juga gak ada Satupun Jadi lu intinya Get out lah Dari game ini Maksud si Nightmarble gitu ya Udah lu Lu gak boleh memperkuat lagi Karakter lu gitu Nah ini gak ada Sama sekali temen-temen Si polishing stone itu Lu emang disuruh Get out gitu Emang udah bener-bener disuruh Get out Ini bukan polishing stone Ini beda ya Substart stone itu Yang polish stone tadi Yang lambangnya merah tadi Kalian bisa liat Itu udah gak ada Temen-temen Ya sudah Goodbye lah Temen-temen Udah gak ada lagi Nah di topas ini Mungkin masih ada ya Coba gue perasa Gak ada deh Setau gue Polishing stone itu Itu langka banget Temen-temen Polishing stone itu Memang setau gue langka Ya udah finish Temen-temen Ini game ya Dengan dihapus Sistem sintesis Juga kalian Bisa dapetin hero-hero Prime gitu ya Hero-hero yang merah Tadi secara gratis Itu melalui Sistem sintesis Temen-temen Ya Jadi ini udah dihapus Temen-temen Udah gak tau Ya intinya lo harus Pindah game Ya intinya lo harus pindah game Temen-temen Si Netmarble Suruh gitu Ya tadi Kalau kalian baca Announcementnya Gak ditulis Kenapa Kenapa gue mau hapus Sintesis Dia gak tulis alasannya Intinya Coba kita Lihat news ya Tujuh Tapi kalian tetep bisa Bisa nikmatin Seven X2 itu Temen-temen Untuk Seven X2 Sekarang udah Lumayan ramah Newbie Jadi di Seven X2 Kalian bisa survive Banyak bansos Banyak bansos Dikasih hero Penting gratis Gitu Hero Kalau di Seven X1 Ini hero yang Paling pentingnya Kan Yonhi ya Yonhi ini ya Temen-temen Ya semacam Dikasih Atau siapa Ya gitu ya Kalau dulu sih Dulu ya Zaman gue Masih aktif Seven X1 Itu Teo Temen-temen Kalau kalian punya Teo Awakened Teo Dulu belum ada Mythica Awakened Kalau kalian punya Awakened Teo Kalian tamat Semua konten Nah Kalau di Seven X2 Itu dikasih gratis Koset Nama hero Jadi Kalau kalian mau pindah Ke Seven X2 Menurut gue Gak telat Untuk sekarang Gak telat Untuk nanti-nanti Juga gak telat Karena kalian bisa Menikmati game Tapi untuk di PvP Kalian bakal jadi Sampah masyarakat Paling kalian Kalau main sebulan Kalian paling bisa superior Tunggu Ini gue kasih lihat ya Arena Ini gue banding-bandingin Temen-temen Gue banding-bandingin Nah Nah Ini temen-temen Ini Kalian Kalau di Seven X2 Ini sama Persis sama Kayak gini Nama-namanya Cuman Supreme Ini diganti superior Supreme Ini diganti superior Grand ini ada Nah Kalian kalau main sebulan Kalian bisa Ke superior Ongkang-ongkang superior Temen-temen Kalau pemain lama Kayak gue itu Ongkang-ongkang legend Disini Untuk Seven X2 Cuman Semuanya sama Namanya kecil supreme Kalau di Seven X2 Namanya superior Jadi kalian paling bisa Ongkang-ongkang superior Apakah bisa Ongkang-ongkang legend Kalau kalian baru main Untuk Seven X2 Tapi untuk story Apa kalian bisa tamatin Temen-temen Di Seven X2 Ya jadi kalian silahkan Pindah ke Seven X2 Kalau kalian mau ya Atau nunggu itu Ya nunggu Seven X remake Seven X1 Ini mau di remaster Bukan di remake Di remaster Kalau memang mau di remaster Itu pasti gue mainin Temen-temen Kalau untuk Seven X1 Ini sih Kayaknya Masa depannya sih Udah suram banget Temen-temen Udah gak ada masa depan Bisa dibilang Karena memang kita Disuruh out Dari game ini Ya gitu aja lah Temen-temen Kita iseng-iseng Destroy PvP dulu lah Sambil ngobrol-ngobrol Yuk let's go Jadi Ini si pemainnya Seven X1 ini Isi pemainnya Lu even Lu Comeback player gitu ya Lu ngeliat game Kayak gini Kayaknya juga udah males Nggak bisa sintesis gitu Kayaknya lu udah Pasti males Iguan abu Geli amat Anjir ini Bapaknya Evan ya Kalau untuk Seven X2 Nah Iyehwichiro Anjir keren Kalau untuk Seven X2 Itu masa depannya Masih panjang Temen-temen ya Karena untuk Seven X2 itu ya Jarak kita yang Pemain global gitu Sama yang server Korea ya Kan kalian tau lah ya Di Seven X1 ini kan juga Ada server global Ada server Korea ya Nah Server Korea itu Biasanya setahun lebih maju Daripada kita Nah Untuk Seven X2 juga gitu Temen-temen Masih jauh jadi Jadi masih banyak konten Di Seven X2 Yang bisa kita jelajahi gitu Temen-temen Jadi untuk Seven X2 Masa depannya masih panjang Temen-temen Memang Seven X2 Nggak sesukses Seven X1 Tapi kalau kalian Mau nikmatin game ya Itu masih bisa Nah kayak Tiga bulan lalu Itu Seven X2 Gue bilang Ya gue selalu saranin Jangan dimainin Jangan dimainin Kalau sekarang udah bisa Kenapa? Karena Seven X2 itu Udah ramai new Jadi dibagi Hero-hero penting Tadi ya enggak Tadi ya susah Untuk main Seven X2 Jadi kalian Kalau buat player Seven X1 Ya udah bisa Bisa pindah lah Ke Seven X2 lah Bang gue tapi Nggak suka Seven X2 Ya yaudah ya Lu nikmatin lah Game udah mau mampus Ini ya Lu selamat menikmati Game udah mau mampus Ini ya Kalau gue sih ya Kalau gue sih Berhenti main sih Paling sih Kalau udah kayak gini Lu gak mau main Seven X2 Lu gak mau main Seven X1 Lu mau mainin Tapi udah mau dimatiin Yaudah berhenti main game lah Paling Lu downloadnya di Steve to Naruto Ultimate Ninja paling Untuk game selanjutnya Atau apa ya Game yang bagus ya 7DS Grand Cross Yang gue mainin sekarang Game Hangpong sih Dua itu Cuma dua itu Yang gue lagi mainin sekarang Temen temen 7DS Grand Cross Seven Dely Sing Grand Cross Maksudnya Sama Seven X2 Temen temen Nah untuk Seven X2 Itu kalau udah tamat Si santai banget Temen temen Jadi daily Tinggal sekali pencet Clink Selesai semua Jadi main Seven X2 Itu kurang lebih 5 menit sehari Udah kelar semua daily Temen temen Kalau mau PvP 20 menit lah Total Kalau mau sama PvP Untuk PvP Dia udah gak ada Team Tank Team Tank lagi sekarang Ada Team Tank Di Seven X2 Team Tank Bukannya ada Banyak ya Cuman Team Tanknya Damagenya gede Jadi team tank Jadi tetep Waktunya tuh Sebentar doang Jadi enak Untuk Seven X2 Udah lah ini Lawan-lawan bronze Kita sampai Sampai naik aja Ke itu Sampai naik aja Ke Silver Jadi kalian Kalau mau main Seven X2 Sekali lagi Blok tanah Install Dan dia ada PC Client Jadi lebih Ini kan Ngelek-ngelek Namanya di Bluestack Ini kan di Emulator Bluestack Ini gue pake Bluestack Nah Kalau di Seven X2 Dia ada PC Client Jadi smooth Di PC Smooth banget Ya harusnya Seven X2 Release sih Kalian harusnya Udah pindah ya Gue udah ngomong Waktu itu Pas gue Pas gue bikin Konten gue Yang pertama Guide untuk Newbie gitu Gue udah ngomong Ini Seven X1 Keliatan udah Keliatan Setahun lalu Masa kalian Gak bisa liat sih Gue udah Pensi Seven X1 Bisa liat Gue udah Pensi Seven X1 Udah Keliatan banget Tanda-tanda Itu udah keren Tapi kalian masih Batu Ya udah Ya tapi mau main Sekali gak telat Waktu itu Juga ada orang Yang komen gitu Di video gue Yang gue bilang Ini Seven X1 Udah mau Tentik mati Gak percaya Lu tau apa Konto lah Gue lebih tau jauh Daripada Lu bangsat Orang gue main Seven X2 Ini Pokoknya Seven X2 Belum rilis Ya gue belum Pensi Kalau Seven X1 Karena memang Gue bisa liat Si Seven X1 Ini dari tingkah-tingkahnya Dari udah lama Ngeupdate Itu udah keliatan banget Udah keliatan banget Masih gak percaya Masih Pelayan Seven X2 Seven X1 Ini yaudah lah Bukannya gue gak suka Game nya gue suka Sama Seven X1 Ini Cuman ya Game nya gak suka Sama kita Intinya gitu Temen 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 Ya beres Ya udah Gitu aja Temen temen Kalau kalian masih Mau cinta sama Seven X2 Kalau kalian masih Cinta sama Seven X2 Ya paling kalian Paling kalian Pindah ke Seven X2 Atau nunggu Remaster Temen temen Atau yang Di Nintendo Switch Itu ya Ada yang Vanessa Karakter utamanya Itu kayaknya Masih bisa Dibainin Ini kayaknya Ini kayaknya Newbie ya Newbie banget ya Ini Path nya Pori Path nya Pori Nah Di Seven X2 Oh iya Aku ada Kamer baik Temen temen Untuk Kalian Kalau mau main Seven X2 Kalian kalau Hoki banget nih Kalian dapet Path Legend plus Kalau disini Kan gak ada Path Legend plus Kalau di Seven X2 Itu Path Nomor 1 Itu Path Kalian kalau dapet Path Legend plus Walaupun kalian Newbie Beuh Itu enak banget Temen temen Sumpah Enak banget Udah Tamat Kalian Sampai naik 2 Asli deh Yaudah Sampai sekian aja Video kali ya Temen temen Ini hadiah Apa lagi ya Yuk Kita receive The winner Give in the inbox Masih ada ya Gitu-gituan ya Anjir Masih ada Gitu-gituan Oke Special Hero Selector Gak ada hero baru lagi Iya lah Gak ada update Anjir Boro-boro hero baru Desainernya Udah di Yaudah Ini ambil aja Yang kita belum punya lah Wede Nah ini Yang penting Temen temen Ini yang penting Ini Sama yang ini Nah yang speed attack Ini Yang speed attack Iya yang speed attack Ya sebenernya Semuanya penting sih Untuk zaman sekarang Setelah ribut ya Tapi speed attack dulu Yang harus kalian dapetin Untuk celestial Ya gitu ya temen Coba kita gacha yuk Anjir nih Gak ganti-ganti Ini berarti update Update terakhirnya Kita coba bisa dapetin Isabelnya update terakhir Anjir Si inting lah Oke Dapet Kita coba gacha Si yang ini Aryan Hood Gak ada hero baru Anjir Si inting Bener-bener Nah ini prime hero Prime hero tuh yang merah Coba ada gak Gak ada ya Kayaknya Ini kelihatan di pinggir Ini gak ada hero Sama sekali Anjir Oke deh Temen temen Sekian aja video kali ini Thank you yang udah nonton Sampai ketemu Di subnet 2 Bye bye semuanya Yuji Oh 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 Terima kasih telah menonton!